Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa Bersama Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi tentang metodologi Metafisika Tasawuf Eksakta Ilmiah Bertempat di kampus Taklima Rifat Gersik Balong Panggang Judul yang kita angkat kali ini adalah Ulama yang sesat lagi menyesatkan Dunia ini sifatnya berpasang-pasangan ya Ada hitam, ada putih, ada siang, malam, benar, salah, baik, buruk Ada ulama yang asli Maka lambat-lambat laun muncul ulama yang palsu Ulama yang asli adalah Pasti ya Dengan jalur warosatul ambiya Warisnya dari junjungan Rasulullah Muhammad Dan fungsinya adalah Mengarahkan umat manusia Untuk mengenal Allah Lah kalau ada ulama Tapi tidak mempunyai fungsi tadi Dia tidak di jalur Warosatul ambiya Dan tidak mengenalkan umat akan Allah Berarti dia bukan Ulama Walaupun dia pinter ngaji Pakai surban, pakai jubah Sakti, keramat, pinter Dikenal ahli ibadah Tapi tidak tahu Tidak bisa menunjukkan Umat menuju jalan Mengenal Allah Berarti dia bukan Ulama Jadi tidak semua ulama itu benar ya Maka yang kami angkat ini adalah Ulama yang sesat Menyesatkan Nah saat ini paradigma Manusia ya Khususnya umat Islam Menganggap yang bisa baca Quran Yang fasih Tartil Hapal Bisa menafsirkan Kemudian ikonik ya Dengan peci Dengan surban Dengan kearapan Kemudian ahli ibadah Sudah dianggap ulama Betul ya Bahkan Dimana-mana momen Itu pasti Didaulat Ulama untuk naik ke mimbar Memberikan ceramah Betul ya Dan si ulama ini Memberikan ceramahnya Seolah-olah ahli itu ya Tapi Nah ini dia Bedanya seorang ahli Apa Ulama yang benar Dan tidak adalah Ya jelas ya Satu Jika dia Hanya menerangkan teori Berarti dia Palsu Tadi kan di awal Saya sampaikan ya Jika dia Tidak bisa menerangkan Cara Untuk mengenal Allah Berarti dia Palsu Nah Ulama yang asli tadi ya Yang bisa Mengenalkan Umat ya Kepada jalan Dan cara Untuk mengenal Allah Jika tidak itu Fungsinya Maka dia bukan Ulama Atau dia disebut ulama Maka dia ulama yang Palsu Saya tanya Ini jujur-jujuran ya Ada orang Pinter Ngajari Ngaji Buka pesantren Kemudian Mengajak Akhlakul Karimah Dan sebagainya ya Tapi Dia tidak Dia tidak bisa Mengenalkanmu Akan Allah Dia palsu Apa asli Palsu Hanya itu dok ya Mengenalkanmu Akan Allah Atau tidak Karena patokannya Agama Bermula Dari kenal Allah Awaluddin Ma'rifat Jadi agama itu Bukan kita Dicekoi Sholat Ngaji Zikiran Tapi tidak kenal Allah Percuma Ya itu Nabi sendiri ya Awaluddin Ma'rifat Awal Kalian mulai Beragama adalah Awal kalian Kenal Allah Loh kalau Tidak ada yang mengenalkan Dan kamu tidak kenal Kamu sudah beragama belum? Belum Ya Ini Nabi loh ya Dan akhiruddin Juga ma'rifat Berarti agama Hanya tentang Ma'rifat Sekali lagi ya Saya tanyakan Jujur aja ya Kalau ada orang Mengajarimu Ngaji Mengajak kamu Sholat Mengajak kamu Zikir Mengajak kamu Apa ya Ceramah Apa Dakwar dan sebagainya Tapi tidak Mengenalkanmu Akan Allah Dia ulama Bukan Bukan Ya Patokannya Itu ya Yang mengenalkanmu Akan Allah Dan itu Bukan teori Ya Kalau teori Anak kecil pun bisa Nah Seorang Ahli ma'rifat Pasti Dia praktek Pasti dia praktek ya Tetapi Dia Karena dia praktek Menyampaikan kepada Orang audiens Tidak mungkin dengan Prakteknya mereka Maka dia bisa menerangkan Prakteknya dia kepada umat Ada dengan bahasa Metodologi Yaitu cara Cara praktek Rukur syarat Dan caranya Nah Kapan umat Bisa membuktikan Ikuti Metodologinya Kalau terbukti Berarti Itu benar-benar Ahli ma'rifat Nah Jangan dikira Kemudian Praktek itu dengan Saya akan Rubah bersini Jadi emas ya Celing Itu bukan Praktek ya Bagi kamu Lihat apa Praktek Lihat ya Jadi praktek itu Adalah kau Alami Sendiri Nah Islam Yang katanya Agama yang Paling benar ya Diridoi ya Nah Islam Tadi agama itu apa Ma'rifat Nah Islam Sendiri Adalah agama yang Diridoi katanya Tapi Islam Ada rukunnya Yaitu Rukun Islam Dan lanjutannya Rukun Iman Jika orang Tidak kenal Rukun Islam Dan rukun Iman Pasti dia bukan Islam Dia juga bukan Iman Dia jauh Dari agama Walaupun Dia misalkan Bisa membaca Quran Hapal Quran Ahli sholat Ya Ya Tukang sholat Tukang ngaji Tapi Jika dia Tidak mengerti Praktek Rukun Islam Dan Praktek Rukun Iman Berarti dia Bukan 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 Iman Juga Belum Beragama Saya ulangi Lagi ya Batu saya Islam Adalah agama Yang sangat Tinggi Benar Dan diridoi Tapi Islam Lewat Rukun Biar jelasin Tidak ngawur Yaitu namanya Rukun Islam Dan rukun Iman Rukun itu Harfiahnya adalah Pondasi Sokoguru Syarat Dasar Utama Jika Tidak lewat Syarat rukun itu Berarti kau Tidak Lolos Syarat Nah Kita pernah Tidak Beli HP Ada Garansi Ada yang Tulisannya Syarat dan ketentuan Berlaku Betul gak Jika syaratmu Tidak memenuhi Bisa berlaku gak Garansinya Tidak 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 Misalkan ya Syaratnya masuk akabri Tingginya 165 Kamu tingginya 160 Bisa lolos syarat Tidak Siapapun Tidak lolos syarat Berarti Tidak Mungkin Betul gak Nah Rukun ya Rukun adalah Pondasi Sokoguru Nah Di antara Rukun Islam Yang pertama adalah Sahabun Sahadat Nah Ulama-ulama teori Gampang Cuman cocot Praktik Sahadat adalah Mengucapkan Dua kalimat Nah Bunyinya apa Kalimat itu Menyaksikan Loh Aneh ya Aneh gak ini Kata mereka Praktiknya Sahadat adalah Dengan Mengucapkan Dua kalimatnya Nah Kalimatnya apa Bunyinya Menyaksikan Loh Aneh gak Dari Menyaksikan Kau jadi Mengucapkan Kurang ajar gak ini Kurang ajar Nah Ahli teori Gak mungkin Bisa menerangkan Apa yang kau Saksikan Dalam Sahadat Gak mungkin Bisa Karena Dia cuman Teori Makanya Ya Sahadar Kau Jangan tertibu Dengan Ulama-ulama Palsu Sesat Menyesatkan Gus Kiyai Ustad Buya Habib Seh Yang palsu Yang sesat Menyesatkan Baru Sahadat Dia ternyata Gak ngerti Itu gak Apalagi Sholat Apalagi Zakat Puasa Haji Ibarat Naik ke Lantai Atas Mesti lewat Lantai Pertama Betul gak Gak Mungkin Kau ujung-ujung Kemudian Lantai Kedua Kemudian Lantai Ketiga Maka Siapapun Yang tidak Ngerti Praktik Sahadat Gak Mungkin Bisa Zakat Puasa Atau Haji Jauh Dari Islam Mereka Masih Kafir Walaupun Omongannya Fasih Masih Kafir Jelas ya Karena apa Sahadat Buka Menyaksikan Jelas Nah Ahli teori Beda Beda Dengan Praktik Kalau Alih Praktik Kalau Ditanya Apa Yang Disaksikan Dia Pasti Bisa Menunjukkan Contohnya Begini Jika Ini ada Yang kau Saksikan Aku Bersaksi Bahwa Yang di Tanganku Ini Adalah Bell Merknya Joico Bentuknya Setengah Bulat Dan Bunyinya Ning Jelas ya Nah Kalau Enggak Ada Yang kau Saksikan Berarti Kau Cuman Angan Aku Bersaksi Bahwa Yang di Tanganku Ini Adalah Bell Merk Joico Dusta 100 Kepala Akan Ada 100 Pemahaman Berbeda Seribu Kepala Masa Gitu Sahadat Parah Kecuali Ini Kau Saksikan Ada Yang Melihatnya Menyaksikan Bell Yang Merknya Joico Ada Orang Lain Oh Itu Lonceng Oh Warnanya Stainless Kalau Barang Ini Sama Dilihat Siapapun Dinamai Apa Saja Dicirikan Apa Saja Tetap Ini Sama Nah Tapi Kalau Ini Gak Ada Maka Seribu Kepala Akan Liar Membayangkan Ini Yang Berbeda Beda Tuh Gak Sekali Lagi Jika Gak Ada Yang Kau Saksikan Maka Seribu Kepala Akan Liar Membayangkan Kesaksian Yang Berbeda Beda Jelas Nah Saya Buktikan Bahwa Ternyata Banyak Ulama Yang Palsu Di dunia Ini Nah Ini dia Ini ada Rekaman Suara-suara Mereka Tapi Saya gak sebut Nama Cukup Didengarkan Saja Ya Pertanyaan Sekarang Saya yakin Tuhan Saya Allah Tapi Allah Enggak Kelihatan Ada Alasan Kenapa Allah Enggak Kelihatan Ada Alasannya Anda Tanamkan Daik Baik Ini Masalah Akhidat Yang Paling Penting Disebutkan Dalam Banyak Riwayat Bahwasannya Nabi Nabi Pun Belum Ada Belum Pernah Ada Nabi Yang Lihat Allah Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Menurut Saya Allah Itu Di Bumi Kenapa Allah Di Bumi Ayat Nabi Sallallahu Alhamdulillah 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 Allah Duduk Di Atas Kursi Tidak Ada Jawapan Aras Di Atas Hanya Dengan Teori Saja Oleh Sebab Itu Dalam Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Apa Kata Sayyidina Ali Pintar Dia Yang Sudah Ada Sebelum Waktu Dan Tempat Ada Maka Tak Layak Ditanya Dia Berada Dimana Dia Sudah Ada Sebelum Tempat Itu Ada Dia Sudah Ada Sebelum Waktu Itu Ada Yang Layak Ditanya Dimana Abdul Soman Karena Abdul Soman Ada Setelah Itu Barulah Waktu Ada Sudah Ada Tapi Dia Yang Sudah Ada Sebelum Waktu Dan Tempat Ada Maka Tak Layak Ditanya Kepat Tuhan Tidak Usah Diimajinasikan Laki Atau Perempuan Besar Aco Kecil Jangan Dibaskan Warnanya Ayapa Merah Putih Tuhan Di luar Kemampuan Akal Mencangkau Paham Tuhan Tidak Bisa Ditangkap Dengan Baca Indramu Allah Itu Ada Semuanya Binasa Kecili Wajah Allah Ayatnya Ada Wajuh Allah Ada Wajuh Rabbika Kalau di Quran Tentang Wajah Apa Beda Wajuh Allah Dengan Wajuh Rabbika Itu Beda Al Quran Itu Beda Lafaz Sudah Beda Makna Sebelum Allah Menciptakan Alam Semesta Allah Memandang Siapa Yang dipandangnya Dirinya Disebut Wajuh Allah Berapa Kepala Maka Allah Izinkan Alam Itu Menjadi Sarana Memandang Allah Disebut Wajah Rububiyah Alhamdulillah Rabbil Di Saat Saya Memandang Satu Rambut Ini Ditumbuhkan Allah Saya Sedang Memandang Wajuh Rabbika Akhirnya Disairat Kata Wujud Itu Menjadi Materialistik Sing Kasat Moto Sing Getok Moto Sing Tur Mug Pengan Akhirnya Dipersendir Seperti Yang Namanya Wujud Asalkan Kamu Semua Ini Semua Ini Allah Karena Tidak Ada Apapun Maka Semua Ini Ekspresi Allah Kita Turunkan Ini Ekspresi Allah Ini Wujud Allah Ini Manifestasinya Allah Kalau Tidak Ada Godong Tidak Tanaman Tidak Tanah Bahkan Nanti Akhirnya Tidak Ada Dijinkan Motor Bisa Jalan Jadi Terserah Itu Tergantung Kedewasaan Kita Masing-masing Tidak Salah Kalau Dikatakan Bahwa Allah Kelihatan Semua Ini Allah Tapi Semua Jangan Terus Termasuk Kamu Allah Kalau Tidak Ada Kamu Maka Hakikat Tapi Bukan Saliat Jangan Bukan Gitu Yang Main Gitar Itu Allah Yang Jangan Gitu Itu Kan Menjadi Tidak Skalatif Tidak Mengerti Bahwa Allah Itu Sebuah Keseluruhan Sebuah Asil Mukhafah Tapi Kalau Ngomong Ngomong Hakiki Tidak Ada Selain Allah Tidak Tidak Mereka Harus Kita Meyakini Allah Itu Kita Tenang Mana Enak Yang Kini Allah Tidak Ada Keluar Dari Iman Dan Meyakini Adanya Allah Ini Sangat Mudah Kenapa Fitrah Manusia Biasa Menjadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Bersifat Seperti Makhluk Tidak Dibatasi Oleh waktu Tidak Dibatasi Oleh tempat Ketika Allah Dibatasi Oleh tempat Berarti Allah Memadiki Sifat Seperti Makhluk Menempel Pada Makhluk Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Makanya Nanti Ada Ayat-ayat Di Quran Yang Harus Dipahami Sesuai Dengan Ayatnya Saja Ada Yang Harus Dibantu Hanya Ketika Anda Artikan Tadi Jangan Dibatasi Turun Ke Bumi Sehingga Membukan Tempat Yang Dimaksudkan Apa Lihat Penjelasan Setelahnya Makanya Dibatasi Disebutkan Dengan Kalimat Nazalah Dengan Habak 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 Itu Turun Menempat Nazalah Itu Cuman Turun Tapi Tidak Menempat Habak Itu Taksir Daripada Nazalah Artinya Ada Yang Menempat Tapi Bukan Allah Disitu Apa Yang Tidak Harus Terbatas Dengan Bumi Jadi Kalau Anda Katakan Allah Berada Di Bumi Kalau Buminya Sudah Ada Di Mana Berarti Allah Butuh Tentu Tentu Tidak Harus Setiap Kalimat Dibawa Keturunan Logika Logika Yang Belum Tentu Sama Logika Itu Memahami Itu Semua Ahli Sunnah Sepakat Nanti Di Akhirat Bisa Melihat Di Akhirat Orang Yang Anti Ahli Sunnah Berpikir Nabi Musa Saja Yang Nabi Zaman Di Dunia Tidak Bisa Melihat Dan Allah Ngertikan Hari Ini Anggur Ileka Kalalan Kamu Tidak Bisa Melihat Saya Bisa Ngaji Ini Ya Jadi Ahli Tafsir Yang Adi Sunnah Ngenyak Mutazila Bucat Goblo Gengong Mutazila Gok Gengong Orang Goblo Ngertikan Ini Lantaroni Kamu Tidak Bisa Melihat Saya Semua Teori Tadi Benar Benar Semuanya Tapi Mereka Tidak Bisa Menunjukkan Yang Mana Yang Allah Yang Didini Ini Jelas Karena Itu Teori Dan Teori Itu Ngambil Dari Kitab Baik Quran Hadis Semua Teori Mereka Itu Benar Cuman Kali Tanya Yang Mana Yang Allah Yang Kau Saksikan Dalam Zadatmu Ada Jawaban Tadi Tidak Ada Berarti Mereka Paham Teori Atau Praktek Berarti Mereka Alim Ma'rif Atau Bukan Bukan Dia Ulama Yang Asli Atau Bukan Palsu Jelas Sekarang Coba Tadi Ada Berapa Omongan Lima Kepala Lima Pemahaman Berbeda Jika Misalkan Ada Lima Kepala Pemahanya Beda Beda Dan Semuanya Benar Dan Semuanya Merasa Benar Tapi Kalau ditanya Yang mana Yang Allah Kau Saksikan Dalam Zadat Bisa Tunjukkan Mereka Ya Paham Pak Paham Enggak Kau Ini Yang Tadi Teori Saya Jika Ini Kau Saksikan Biar Dilihat Dari Lima Orang Atau Lima Ribu Orang Ininya Tetap Sama Betul Walaupun Disebut Lonceng Bel Bel Meja Bel Joico Bel Sandlist Bel Ada Pentilnya Bel Sandlist Hitam Sembarang Tapi Ini Sama Enggak Yang Penting Ininya Lo Sama Kalau Enggak Ada Ininya Kamu Disuruh Menyaksikan Tapi Enggak Ada Engkau Saksikan Maka Dengan Apa Engkau Menyaksikan Angan Angan Sendiri Padahal Dia Laisa Kamislihi Sayun Maka Enggak Mungkin Semuanya Benar Nabi Musa Enggak Mampu Melihat Allah Betul Kan Dari Awal Enggak Bilang Yang Kau Lihat Adalah Allah Yang Di Dunia Bukan Allah Di Arsir Ya Allah Yang Di Arsir Di Malik Midin Laisyaka Misi Sayun Tapi Allah Yang Di Dunia Kena Sifat Undang Undang Dunia Yaitu Apa Pasti Berkait Dengan Lima Panca Indramu Entah Satu Entah Dua Dan Dia Sifatnya Wujud Yang Wujud Adalah Ada Yang Bisa Kamu Lihat Saksikan Teori Tadi Semua Agak Bisa Merunut Yang Mana Allah Yang Saksikan Yang Mana Nabi Muhammad Yang Harjakan Saksikan Jelas Itu Ulama Asli Apa Palsu Ulama Sesat Apa Menyusatkan Yes Yes Well Well Kalau Dia Misalkan Tahu Yang Mana Allah Yang Harjakan Disaksikan Dia Tinggal Nunjuk Itu Allah Yang Harjakan Saksikan Jelas Ya Tapi Karena Dia Tidak Tau Praktiknya Dia Menjawab Dengan Retorika Teori Lagi Allah Itu Ada Karena Dia Maha Ada Kita Tidak Ada Karena Dibikin Ada Maka Sesungguhnya Kita Tidak Ada Yang Ada Hanyalah Allah Yang Maha Ada Teori Ya Saya Tanya Masalah Kesaksian Hukum Dunia Saja Ketika Ada Dijadikan Dijadikan Saksi Bu Fasad Disini Dijadikan Saksi Apakah Bu Fasad Di Kejadian TKP Di Kejadian Tanggal Sekian 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 Pada Kasus Pembunuhan Pak Tukiman Di Rumah Jalan Sekian 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 Ini Bu Fasad Melihat Dengan Mata Bu Fasad Sendiri Dan Dalam Kepadaan Sadar Oh Tidak Pak Saya Cuma Disuruh Mengucapkan Bersaksi Tapi Tidak Saya Saksikan Saya Cuma Disuruh Ulamanya Saya Bersaksi Bahwa Blablabla Tapi Cuma Mengucapkan Makanya Saya Diharikan Jadi Saksi Tapi Saya Cuma Mengucapkan Bagaimana Kira-kira Saksi Palsu Berapa Banyak Umat Islam Sekarang Jadi Saksi Palsu Apakah Kau Beneran Menyaksikan Al Dan Rasulnya Dengan Mata Kepalamu Dalam Padahan Sadar Oh Tidak Tidak Ya Malekat Ya Ya Rasul Saya Cuma Diajari Ulamaku Untuk Bersaksi Tapi Tidak Pernah Ada Aku Lihat Aku Cuma Disuruh Mengucapkan Dua Kalimantan Saja Yang Salah Siapa Kira-kira Sesat Lagi Menyesatkan Mereka Tadi Ulama Kondang Semua Tapi Mereka Ternyata Bukan Ahli Ma'rifat Dia Bukan Ahli Praktek Gampangnya Menyaksikan Atau Bersahsi Kalau Ada Pertanyaan Apa Yang Kau Saksikan Itu Ya Kau Menyanyi Atau Bernyanyi Kau Ditanya Nyanyilah Apa Bisa Jawab Kau Memasak Ditanya Masakan Apa Bisa Jawab Kau Berjoget Ditanya Joget Apa Itu Bisa Jawab Kau Bersaksi Menyaksikan Kau Ditanya Apa Kau Saksikan Orang Bisa Jawab Orang Lain Jawab Dengan Teori Kegilaan Apalagi Inilah Yang Islam Tidak Maju Maju Kalau Dipisahkan Islam Dengan Tarikatnya Tarikat Dianggap Bid'ah Maka Orang Tidak 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 Kalau Sudah Begitu Semua Kepala Punya Keyakinan Sendiri Sendiri Diadu Tidak 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 Lulak 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 Tidak Sekarang Kena Taklimah Rifat Kita Hajar Ketahuan Kalau Mereka Ini Ulama Sesat Makanya Apa Yang Kau Saksikan Dalam Sahad Tidak Ada Yang Bisa Jawab Betul Ya Harus Ada Yang Disaksikan Itu Kalimat Aktif Kalimat Kata Kerja Kalau Kau Tidak Ada Disaksikan Maka Lanjut Kesolat Tidak Gak akan bisa kau ingat Jelas? Siapa yang kau sembah dalam sholatmu? Katanya Allah Lantas Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya Terus ya Apanya Allah yang kau ingat? Nah Saya bersahsi Bell ini adalah Merk Jekko Bentuknya setengah bulat Ukuran sekian-sekian ya Sudah pernah ketemu? Sudah pernah bersahsi aku? Sudah Yang kau saksikan apa? Wujudnya Maka kemudian Ketika sholat Misalkan ya Kau menyembah ini Menyembah Allah ya Jadi rupanya ini misalkan ya Apa yang kau ingat? Allah Yang rupa apa? Yang rupa seperti ini Jelas? Karena kau telah saksikan Dan dia sifatnya wujud Yang wujud itu Allahnya apa sifatnya? Sifatnya Sifatnya Makanya berat sekali ya Kita dianggap orang gila ini ya Dianggap sesat kafir Tapi kalau kami kafir Kenapa gak ada yang bisa bantah? Kalau saya salah Salahnya dimana? Dan yang benar bagaimana? Gak satu pun yang bisa nongol ya Nah Teori semua itu benar Karena apa? Orang gak mungkin Meyakini sesuatu yang tidak dibenarkan Betul apa gak? Betul Dan semua tadi ahli Ahli Quran ya Ahli baca Ahli dakwah Ahli debat Ahli muda karo Cuman kalau ditanya Apa yang kau saksikan Dalam zadatmu Mereka angkat Tangan Betul Bang Nabi ini ya Akhir zaman nanti Yang menyesatkan agama ini Memfitnah agama ini adalah Ulama-ulamanya sendiri Mereka ulama kondang ya Paling kondang di Indonesia ya Coba ya kan ya Kalau seperti itu Seratus kepala Pasti akan ada Seratus pemahaman berbeda Gak Karena apa? Kesaksianya dengan Angan-angan Dengan perspektif Interpretasi Dan itu akan Beluang debat Gak akan ada besnya Coba kali ini Sudah ini Sama-sama lihat Sama-sama tahu Kalau seperti apa tadi? Bell Ini apa? Lonceng Podohai Sembarang Kalau sebut belu gak apa-apa Lonceng gak apa-apa Yang penting Tahu Jelas? Orang Islam Menyalah-nyalakan orang Kristian Tidak Orang Kristian Menyalah-nyalakan orang Islam Kenapa? Mereka tidak Berkesaksian Praktek lagi Cuman Dugaan Padahal Kalau ini yang sama Pandangan orang Islam Sama Tuhannya Sama dengan Pandangan orang Nasir Sama Sama Maka yang Rasul Gak Dekontradiktif Nabi Muhammad Mengakui Nabi Muhammad Mengakui 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 Lah kenapa orang Sekarang Islam Kok menyalahkan Nasrani Karena Tidak lewat Metodologi Mereka hanya lewat Sudut pandang Sama seperti Si A tadi Sama si B Diadu Pasti akan debat Betul gak? Yang tadi ngomong pertama Sama yang tadi ngomong kedua Diadu Maka si A Pasti merasa dia yang benar Betul gak? Si B pun Pasti dia merasa benar Betul gak? Terjadi gak sekarang? Agama Masing-masing Merasa benar Betul gak? Tapi tidak bisa Membuktikan Karena mereka Tidak lewat Metodologi Berbeda dengan Dakwah Taklimarifat ya Teorinya sangat ilmiah Dan kau wajib Membuktikan Dan untuk proses Membuktikan kau Has lewati dulu Metodologinya Kemudian lanjutkan Ke sistemnya Kemudian outputnya Jelas semuanya Maka Saya Mr. TM Menyampaikan Kalau ada Ulama Yang tidak bisa Menerangkan Caranya praktek Menang Allah Mereka adalah Ulama yang Sesat Kafir Sesat Lagi Menyesatkan Mari kita Perangi ulama-ulama Sepertinya Bukan ulamanya Tapi dakwahnya Yang menyesatkan Banyak orang Orang hanya Tahu sholat Tapi kapan Tahu sholat itu Nyambung sampai Gak ada yang ngerti Caranya tahu gak? Gak ngerti Ini rot Tahu caranya? Gak ngerti Ayat-ayat kodim Gak ngerti Silat al-mustakim Gak ngerti Menembus akhirat Gak ngerti Rasul zaman ini Gak ngerti Wujud Allah Gak ngerti Rukun iman Gak ngerti Rukun islam Gak ngerti Ya lah Ya Sadar ya Ini bukti Yang saya kantongi ya Ternyata Ulama-ulama Yang kau Banggakan ya Sebagai ulama-ulama Besar di Indonesia Ternyata Tidak paham Agama Ma'rifatullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 selamat menikmati